Intro Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori tumbukan Penjelasan dari teori tumbukan yaitu Untuk menghasilkan reaksi terjadi proses Yaitu prosesnya partikel yang saling bertumbukan dalam semua jenis zat Baik itu zat cair, zat padat, ataupun gas Dan bergerak secara acak Pergerakan partikel inilah yang menyebabkan terjadinya sebuah tumbukan Dan setelah tumbukan itu terjadi Barulah terjadilah sebuah reaksi Energi dalam tumbukan harus cukup Supaya dapat terjadi sebuah reaksi tadi Yang disebut dengan tumbukan efektif Hal yang dapat mempengaruhi tumbukan Yaitu adalah yang pertama luas permukaan Lalu yang kedua ada suhu Yang ketiga konsentrasi awal zat Lalu yang keempat penambahan sebuah atalis Berdasarkan penjelasan teori tumbukan Teori tumbukan adalah tumbukan antar partikel Yang dapat menghasilkan energi Yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah reaksi Dengan syarat jumlah energi aktifasi Harus mencukupi untuk terjadinya reaksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!